ini suara mesinnya teman-teman teman-teman selamat datang di channel youtube saya, pertama saya mengucapkan terima kasih karena barangkali kalian adalah salah satu yang mensubscribe dan menonton channel ini dari yang awalnya 200 subscriber sekarang hampir 20k ada rencana akan memberikan giveaway kepada teman-teman karena bagaimanapun juga tanpa teman-teman channel saya nggak mungkin teman-teman kali ini ya di saming saya sudah ada KTM bermesin Mega Pro Mono saya sangat senang melihat motor ini kenapa karena dari jauh itu saya mengira ini adalah rolling KTM full dari depan sampai belakang apalagi ketika saya melihat arm belakangnya yang juga original detailnya seperti ini dari jarak yang sangat dekat itu pun masih detail dan kalau orang yang bener-bener istilahnya kalau bahasa jawanya tamat baru tahu kalau ini adalah rolling atau scrimnya itu buatan kenapa saya senang buatan yang ini menyerupai dengan originalnya artinya yang bikin itu nggak tanggung-tanggung apapun yang dikerjakan dengan sangat serius hasilnya pasti bagus apapun itu maka dari itu saya sangat appreciate sekali karena ini adalah karya anak bangsa sendiri ya tahu arm belakang sendiri buatan lokal yang detail teman-teman ini frame nya kalau kita lihat dari dekat itu dari last nya ya ini sama finishing nya itu rapi loh ini set set nya juga rapi kalau kita lihatnya begini agak jauh begini itu kalau nggak yang tamat betul itu pasti akan menyerah kalau ini buatan Austria yang diganti mesinnya gitu loh tapi kalau kita lihat dekat yang tamat oh ini ternyata buatan tapi memang sangat-sangat rapi sangat-sangat detail kalau shock depannya juga saya sudah mencoba motor ini teman-teman enak kemudian terlalu tinggi buat saya jadi kurang pede ya cuman kalau yang memakai ini barangkali yang punya Bapak E yang memakai tinggi ya segini mungkin oke tapi naik tangan coba ini agak tinggi teman-teman teman-teman kalau kita lihat dari depan ini adalah shock bakernya pakai WP dan triple clamp nya juga sudah pakai aluminium ini full ini termasuk saat baut-bautnya itu loh masih pakai original nih berarti ini suspensi depannya pakai WP belakangnya juga WP enak banget nih nah tapi ini dibuat agak keras mungkin yang pakai yang punya badannya agak besar bobotnya lebih besar dari saya kalau punya aku empuk banget karena memang menyesuaikan badan saya yang kecil dibuat empuk biar bisa maksimal waktu itu bawaan dari sana itu keras jadi nek ngantem jagungan itu masih kerasa sakit aku badanku makanya tak empukin kalau ini mungkin menyesuaikan sama yang punya nih tapi kalau buat aku ini terlalu keras sedikit untuk kokpitnya teman-teman ini sudah lengkap sekali ada on off ini engine on off pakai tombol ya kemudian ini untuk gas punannya pakai domino original domino kemudian handgrip nya domino style nya proteper kemudian ini untuk handle ram dan coupling ini artinya apa nih ASV ini kuat sekali saya pakai ASV itu dua tahun teman-teman pemakaian Enduro yang mungkin sebulan sekali itu sering jatuh saya tapi aman Alhamdulillah nggak pernah gimana-gimana kuat ini handle ini itu kemudian di sisi sebelah kiri ada dual band nya edsu nya BRT ya ini kan ada dua map ada yang untuk jalur sama yang untuk tanjakan ini ada dua juga sudah ready disini eh kemudian ada ini sepertinya cut off atau lampu nih kalau merah kayak gini biasanya cut off cuma ini kayaknya dipakai untuk lampu kemudian ada starter saya coba nyalakan ya ini suara mesinnya teman-teman pokoknya ini mesinnya nanti saya jelaskan speknya saya mau secara ini sejari postur ya posisi ridingnya ini enak walaupun ini bukan pegangan saya bukan settingan saya tapi menurutku ini enak kemudian ini untuk body set nya juga pakai yang bagus ini kayaknya tentur banget ini pokoknya ori nya ya ini sudah dilengkapi pakai LED headlamp yang terang kalau penyakut masih bola ternyata kuning dan kurang terang ini sudah terang dan ini untuk decal nya ini juga bagus ini harganya lumayan sih kalau decal yang seperti ini tuh satu lebih harganya sampai 2 juta teman-teman itu ya kemudian untuk detail yang lain wheel shape depan belakang juga ini sudah oke warnanya depan belakang sudah pakai capram juga untuk velg depan belakangnya ini apa nih TK ya arm belakangnya pakai original KTM mungkin 250 gitu untuk frame di sebelah kanan ini kita bisa lihat kalau sangat rapi sekali ini di sebelah sini kita bisa lihat karena sebelah kiri kan di cover nih ini di kanan pas dibuka karena ini di service ini kelihatan banget kalau pengerjaannya bagus untuk frame nya kita nilai 90 tuing 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 oke kemudian untuk engine nya teman-teman ini adalah mesin Megapro Mono Karbu jadi masih karbu kalau CRF sama Verja itu sudah injeksi sisi nya ini tinggi sih kalau sisi nya mungkin 250 lebih lah kita mau 300 dengan spek untuk bandul nya BRT kemudian piston nya 76 kemudian untuk clap nya itu 36 31 itu kalau gak salah ya ini kan bukan motor saya jadi mencoba mengingat-ingat nah kemudian untuk karbu nya ini pakai UMA yang ukuran 34 ya mas 34 ini sudah spek nya cukup menarik sih saya sudah nyoba juga ini muter kesini enak ya itu cuma agak tinggi buat saya jadi kalau agak susah untuk mengendalikan motor itu teman-teman ini adalah salah satu karya patut kita apresiasi bisa jadi alternatif untuk teman-teman yang mau tampaknya ganteng ya naikannya enak tapi perawatannya mudah karena motor bilap itu kan plus minus jadi kesulitan yang paling jadi momok bagi teman-teman itu biasanya spare part nya karena spare part nya mahal dari gemas kupling dari oli nya sudah mahal packing nya mahal dan tidak banyak tersedia kadang-kadang kan padahal motor seperti ini kan untuk senang-senang biasanya spare part nya itu plus minus misalkan enaknya untuk ini untuk build up sing penanan misalkan gitu ya itu teman-teman terima kasih sudah menonton sampai ketemu di vlog selanjutnya sehat-sehat selalu selamat menikmati 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 Terima kasih.